Nah meskipun di awal PKS, Nasdem, dan PKB sudah pernah memberikan signal dukungannya kepada Pak Anies Baswe dan tetapi tidak menutup kemungkinan ketiga partai tersebut bisa saja mencapur dukungannya dan mengalihkan dukungannya kepada pasangan calon yang diusung oleh Kim dalam hal ini adalah Pak Ridwan Kamil. Nah kalau itu terjadi, ya saya kira Pilgub Jakarta sangat potensial dilangsungkan dalam desain pasangan calon tunggal alias melawan kota kosong. Nah kalau itu terjadi maka ini akan mempermudahkan atau peluang menang bagi pasangan calon yang diusung oleh Kim. Jika Pilgub Jakarta melawan kota kosong sangat berpotensi memunculkan kegaduan bagi pendukung Anies Baswe dan